Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel resep papa nah kali ini resep papa akan buat donat lagi donat ini memang gak ada habisnya ya temen-temen ya selalu selalu bikin kita penasaran untuk mencoba lebih baik lagi karena memang donat itu memang harus kita pelajari sering banget nah tapi bedanya kali ini resep papa akan mencoba membuat donat maizena nah ini resep papa akan coba donat maizena dengan dengan harapan hasilnya akan maksimal dan Insyaallah kita bagikan resep tips dan triknya secara lengkap kepada temen-temen nah ini kita langsung saja ke bahan-bahannya ini lebih simpel banget daripada donat yang biasanya karena ini tanpa telur dan tanpa pelembut atau bread improver nah kita nanti akan lihat hasilnya kita ke bahan-bahannya ini dah sudah hampir dicampur semua kesuali margarin garam dan air ada terigu kita gunakan protein sedang ini yang biasa yang curah yaitu 425 gram kemudian maizena nya 75 gram jadi total 500 gram kemudian ada gula 80 gram susu bubuk 25 gram dan di dalam ini ada sudah dimasukkan ragi kita gunakan 8 gram kemudian air ini kira-kira sekitar 250 mili menyesuaikan jangan langsung 250 mili dulu 230 dulu dimasukkan kalau kira-kira kurang air ditambahkan yang penting pas jangan sampai kelebihan kemudian ada margarin 60 gram dan garam 5 gram nah untuk cara pembuatannya langsung saja kita ke proses pembuatan tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel resep papa oke kita ke tahap pembuatan seperti biasa tahapan pembuatannya sama ya temen-temen ya kita akan mix dulu seperti biasa resep papa pakai hand mixer untuk tekniknya temen-temen bisa cek di video sebelum-sebelumnya tentang roti atau donat atau ilmu dasar tentang donat teknik pengulunan apa stand mixer agar hasilnya bagus kemudian meminimalisir kerusakan dari mixernya ini kita akan masukkan dulu airnya 250 gram ya ini saya ngambilnya 500 gram airnya air dingin ya oke temen-temen air kulkas kalau pakai mixer nah bertahap dulu oke 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 Terima kasih telah menonton 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 rondingannya maksudnya adonannya itu bisa halus sekali tuh dan ini lebih putih warnanya nah ini selanjutnya kita akan resting kurang lebih 5 menitan 5 sampai 10 menitan resting yaitu proses pengistirahatkan adonan biar adonannya relax sehingga nanti ketika dibentuk lagi akan akan lebih mudah enggak istilahnya enggak alat ketika di rolling atau dibentuk ya balik lagi nah seperti itu fungsinya resting tapi teman-teman kalau ngadon satu kilo ke atas enggak perlu proses resting ya jadi Hai teman-teman kan misal ini ini kloter pertama dari baris ini ke sini sampai terakhir ya jadi setelah yang terakhir teman-teman enggak usah istirahatkan langsung teman-teman bentuk yang mulai dari awal lagi kenapa karena karena dalam proses perondingan ini kan membutuhkan waktu juga jadi ketika yang kloter pertama sampai terakhir butuh waktu jadi yang kloter pertama itu sudah selesai pengistirahatannya atau sudah relax lagi istilahnya nah seperti itu kita resting kurang lebih 5 menitan beri setelah itu kita akan cetak nah teman-teman ini adonan yang sudah di resting seperti ini selanjutnya kita akan siap cetak ya kita sediakan terigu rollingan dan tempatnya ini wadahnya juga resep apa sudah taburi terigu teman-teman bisa juga pakai kertas nasi dipotong dadu kira-kira lebarnya terus di kita ayakin ya jadi enggak satu loyang full ini nah kita akan ada yang pakai cetakan dan ada yang langsung di rolling aja pakai cetakan biasa ini teman-teman ini cetakan diameter berapa ya sekitar lapan atau sembilan gitu nah kita ambil adonannya yang enggak pakai cetakan kita hanya butuh rolling aja kita baluri terigu dulu ambil adonannya baluri sekelilingnya dengan terigu kita rolling sesuai dengan ukuran yang diinginkan nah seperti ini jadi teman-teman rollingnya apa dipindahkannya ketika dia sudah enggak nyusut biasanya kan ini dia akan balik sedikit ya Nah seperti itu jadi kalau sudah kita diberhenti sambil diangkat seperti ini berarti ini sudah kita pindahkan sekali lagi sebenarnya pakai tangan dipipikan seperti ini juga bisa ya sesuai selera teman-teman ya 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 sekarang kita pakai yang cetakan ini cetakan biasa ya teman-teman juga cetakan yang bagus semoga hasilnya juga bagus juga karena resep apa jarang pakai cetakan nah kita kira-kira kita angkat dulu nah jadi kalau dia sudah berhenti mengkerutnya baru siap kita cetak jangan ketika dia masih di baru di rolling kita langsung cetak jadi dia nanti nyusut kita sesuaikan kalau sudah pas nah seperti ini jadi ketika dia dicetak dia nggak menyusut lagi teman-teman tuh kita pindahkan kita lanjutkan hingga selesai kita lanjutkan teman-teman ini yang sudah kita cetak seperti ini selanjutnya kita akan profing ya kurang lebih menyesuaikan biasanya kalau resep papar rata-rata sekitar 40 sampai 45 menit tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat bisa lebih lama bisa lebih cepat sekitar 35 menit atau bisa sampai 1 jam setengah karena profing itu menyesuaikan yang kita harus bisa lihat itu ciri-ciri adonan yang sudah siap digoreng atau selesai profing karena suhu di tempat kita berbeda kemudian keaktifan raki mungkin juga berbeda jadi banyak faktor yang menyebabkan profing itu fluktuatif atau berbeda-beda nah ini teman-teman bisa ditutup dengan kain atau plastik atau dibiarkan seperti ini juga sebenarnya gak masalah kalau donat beda dengan roti tapi agar lebih cepat mengembang teman-teman bisa tutup dengan kain atau plastik nah teman-teman ini kira-kira sudah kurang lebih 45 sampai 50 menit ya ini menurut resep papar ini sudah siap digoreng karena dia sudah mengembang dan dia juga masih kokoh jadi ciri-ciri adonan yang sudah siap goreng yaitu dia terlihat sudah mengembang kira-kira hampir dua kali lipat ketinggiannya ya kemudian ketika diangkat dia masih kokoh gak gampang penyok kalau dia diangkat terus gampang penyok berarti itu dia sudah over profing dan jangan ketika kita sudah siap goreng kita baru memanaskan minyaknya jadi kita kira-kira 10 menit sebelum siap goreng kita sudah memanaskan minyaknya karena kita memanaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil ya jadi prosesnya agak lama jadi itu nah ini resep papar juga sudah siapkan minyak panasnya kita siap goreng nah teman-teman ini kita sudah siapkan minyak panasnya kita kita siap untuk menggoreng ini adonannya teman-teman dan kita siapkan wadahnya ya ini resep papar alasi dengan kertas roti atau kertas ya kertas roti baking paper kita akan masukkan resep papar naruhnya pakai solet ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 nah ini ini sudah matang kita akan angkat kita lanjutkan hingga selesai nah ini teman-teman yang sudah matang nah selanjutnya kita biarkan hingga dingin ya mantap sekali nah ini teman-teman hasilnya donatnya mantap sekali ini mantap sekali teman-teman nah kita coba originalnya dulu ya bagaimana tekstur dan rasanya kita gigi dulu bismillah jadi menurut resep apa ya dia teksturnya kokoh sekali teman-teman digigit langsung putus dan ketika gigitan pertama itu dia permukannya itu agak keras atau crispy ya tapi dalamnya lembut nah seperti itu dan ini lebih padat ya dari donat yang pakai telur atau pakai bread and prover mungkin faktornya lebih ke telurnya ya karena ini tanpa telur tapi kelembutannya sama teman-teman nah seperti ini tuh teksturnya selanjutnya kita akan topping ya toppingnya simple aja teman-teman ini resep apa-apa sudah sediakan toppingnya simple aja mesis, keju, kacang, mesis ungu dan ini olesannya buttercream yang di video sebelumnya nah tips agar buttercreamnya itu tetap kondisi bagus dan tahan lama jadi teman-teman gunakan itu seperlunya nah ini resep apa-apa bisa pisahkan jadi jangan kita pakai kuas dengan di buttercream yang banyak ini nanti dia akan cepat rusak buttercreamnya karena tercampur olesan terus topping segala macem jadi kita ambil secukupnya seperti ini kita akan topping simple-simple aja ini resep apa-apa juga sediakan bok donat standar ini ya ukuran 18 x 27 kalau nggak salah kurang lebihnya nah ini mantap sekali teman-teman nah teman-teman ini yang sudah di topping ini rasanya mantap sekali nah walaupun dengan topping simple tapi rasanya nggak kalah dengan yang toppingnya mewah ini ada kacang, mesis kemudian keju bisa divaryasikan menjadi oreo kemudian abon atau di topping DCC leleh atau glaze pokoknya sesuai selera teman-teman nah seperti ini rasanya enak, lembut buttercreamnya creamy susunya kerasa pokoknya cocok banget untuk ide usaha nah seperti ini ya teman-teman tuh nah seperti itu semoga bermanfaat videonya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati